Menunjukkan kepedulian terhadap situasi pendidikan di sekolahnya saat ini, para alumni generasi emas SMA Negeri 1 Balige mengunjungi kembali sekolah tempat mereka dahulu menimba ilmu. Mereka berharap dapat memotivasi para pelajar saat ini sehingga dapat mengembalikan era emas yang pernah diraih sekolah tersebut. Alumni Angkatan 85 menyambangi tempat mereka menimba ilmu di SMA Negeri 1 Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dalam kunjungan ini mereka memotivasi siswa-siswi agar mengembalikan era emas sekolah ketika masa mereka. Dalam kesempatan ini para alumni tersebut juga memberikan bantuan beberapa peralatan penunjang pendidikan. Dengan melakukan peranaman pohon di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, mereka juga mengajak peserta didik saat ini untuk selalu menjaga kelestarian Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan agar semakin diminati wisatawan. Kedatangan alumni mendapat apresiasi kepala sekolah. Ia pun berharap alumni angkatan lain juga dapat berbuat hal positif sehingga sekolah ini menelurkan anak didik unggulan yang diperhitungkan di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat nasional. Kami sangat berharap ke depannya acara-acara seperti ini bisa berlanjut terlebih kepada alumni-alumni yang lain. Acara ini bisa menjadi menggugah hati para alumni yang lain. Sehingga sekolah ini bisa makin maju, makin bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Sumatera Utara. Sementara ketua alumni Tua Pangaribuan berharap kehadiran mereka dapat menularkan motivasi kepada generasi saat ini agar dapat meraih kesuksesan seperti para seniornya dan dapat mencintai Danau Toba dengan menanam pohon dalam mendukung desa wisata di Kabupaten Toba. Setelah 37 tahun meninggalkan sekolah ini ada kerinduan untuk bertemu kemudian menularkan motivasi kepada adik-adik mereka bisa bersaing di tingkat nasional apalagi di kondisi sekarang sudah berbasis IT untuk proses belajar-mengajar dan alumni memberikan 5 unit infokus untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Memang itu sedikit tapi kita yakini bahwa apa yang kita berikan dapat memotivasi adik-adik dan juga alumni lainnya untuk memberi dukungan, perhatian dengan SMA Satu Baliki ini. Diketahui sejak sekolah tersebut diresmikan tahun 1950, era emas SMA Negeri Satu Baliki terjadi di tahun 1980-an. Sekolah ini juga merupakan yang tertua di Kabupaten Toba dan tertua ketiga di Sumatera Utara. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kontributor Nesantara TV, Ajon Sirait melaporkan.